Halo para penonton setia, jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka, yuk simak terus videonya sampai selesai. Kabar terbaru hari ini, penampilan Amanda Manopo dan Arya Saloka tadi malam begitu romantis di panggung Shopee. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Potret romantis Amanda Manopo dan Arya Saloka dalam sebuah promo iklan marketplace Shopee tadi malam, bikin hati adem karena potret mesranya. Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka menjadi sorotan tajam dari para warganet atas penampilan mesra keduanya. Bikin hati semua penggemar setianya tersenyum, Amanda Manopo dan Arya Saloka tampil begitu romantis di panggung Shopee. Terlihat jelas keduanya sangat mendalami dalam memerankan karakternya masing-masing. Salah satu yang bikin netizen terbawa perasaan saat Amanda dan Arya membawakan sebuah lagu kebanggaan dalam sinetron Ikatan Cinta. Lagu yang dibawakan yaitu berjudul Tanpa Batas Waktu. Dalam membawakan lagu tersebut keduanya berhasil menyentuh hati penonton. Bahkan dari saking dalamnya membawakan peran, sungguh sangat mengharukan, Amanda Manopo sampai berlinangan air mata di hadapan Arya Saloka. Tak sanggup melihat tatapan mesra yang diberikan oleh Arya Saloka sebagai pemeran Aldebaran, Amanda Manopo pun seakan menyerahkan seluruh jiwanya di atas panggung Shopee itu. Netizen yang terhanyut dengan kemesraan tersebut lalu melayangkan komentarnya di unggahan Instagram. Mereka berdua memang pasangan yang tak tertandingi, penampilan semalam bikin kita senyum-senyum sendiri melihatnya ucap akun at Rizka 23. Tatapan masal sangat tajam, ngentuh banget di hati, ucap akun at Fitriya 76. Terharu banget ya lihat Andin sampai berlinangan air mata, yang lihat sampai baper banget, tambah akun at Eliza garis bawah Savitri. Kembalinya champs 3 antara Amanda Manopo dan Arya Saloka membuat fans senang, sebab telah lama para penggemar setia menantikan kemesraan mereka berdua. Karena adanya persoalan yang menimpanya, sehingga Amanda Manopo dan Arya Saloka saling jaga jarak. Tetapi pada penampilan kali ini, semua fans merasa senang dan bangga kepada Amanda dan Arya. Sebelumnya artis cantik Amanda Manopo sukses meraih penghargaan pemeran wanita terfavorit dalam Indonesian Drama Series Award, IDSA 2021. Namun, Amanda Manopo merasa kemenangannya tidak lepas dari lawan aktingnya di sinetron Ikatan Cinta, yaitu Arya Saloka. Hal itu pun membuat Amanda Manopo memberikan ucapan terima kasih kepada pemeran Aldebaran. Mas Al, terima kasih sudah memberikan rasa yang sangat luar biasa kepada pemirsa, dan kepada saya sebagai Andin, kata Amanda Manopo di podium. Piala ini saya berikan kepada kru yang bertugas di Ikatan Cinta. Saya juga berterima kasih kepada keluarga yang berada di rumah dan partner saya Arya Saloka, sambungnya. Tak hanya Amanda, Arya juga meraih penghargaan pemeran pria terfavorit setelah memerankan sinetron RCTI itu. Kendati demikian, aktor senior Deddy Miswar menerima lifetime achievement dari IDSA 2021. Sebab dirinya telah mengukir karya serial drama selama 47 tahun di dunia pertelevisian Indonesia. Sehingga Deddy Miswar merasa penghargaan tersebut menjadi motivasinya untuk terus berkarya. Semoga dengan penghargaan kali ini dapat memacu terus semangat saya. Semangat teman-teman untuk melahirkan karya-karya terbaik bagi bangsa ini. Karya-karya yang memberi nilai ibadah. Sekali lagi terima kasih ucap Deddy Miswar. Amanda Manopo memenangkan kategori Digital Darling Female dalam Indonesian Digital Award, IDA 2021. Ia mengalahkan Aurel Hermansyah, Femila Sinukaban, Glenca Cisara, Ranti Maria, dan Tiara Andini. Amanda mengatakan, berterima kasih karena telah dipilih menjadi pemenang di kategori Digital Darling Female di ajang IDA 2021. Pemeran Andin dalam ikatan cinta ini juga berterima kasih kepada seluruh keluarganya, teman, kru sinetron, hingga para fans karena sudah mendukungnya selama ini. Kemenangan ini untuk kalian semua, ujarnya. Amanda Manopo dan Arya Saloka kian bersinar sejak berperan menjadi Andin dan Aldebaran dalam sinetron ikatan cinta. Peran mereka sebagai suami istri kerap mencuri perhatian dan membuat para penggemar baper. Karena kepopulerannya itu, Amanda dan Arya Saloka mendapat banyak dukungan dari para penggemar. Bahkan, keduanya pun bisa mendapatkan penghargaan. Nama Arya Saloka melejit setelah memerankan toko Aldebaran dalam sinetron ikatan cinta. Tak heran jika kini Arya Saloka menjadi nominator penghargaan Indonesian Drama Series Award, IDSA 2021. Arya Saloka masuk nominasi pemeran utama pria dalam drama seris terfavorit dan pasangan drama seris terfavorit bersama lawan mainnya, Amanda Manopo. Bisa terpilih menjadi nominator membuat Arya mengaku bersyukur. Aduh, kalau dinominasikan begitu masih terlalu berat kalau buat saya mah, kata Arya, kepada wartawan, belum lama ini. Tetapi alhamdulillah, bersyukur, kalau memang diberikan kesempatan mendapat nominasi. Alhamdulillah masih dipercaya, sambungnya. Bukannya merasa bersaing, Arya justru mengaku bangga namanya disandingkan dengan deretan aktor kawakan tersebut. Yang pasti, semua yang sudah masuk nominasi itu hebat-hebat, ucapnya. Senang bisa disejajarkan dengan orang-orang hebat, lanjutnya. Aktor usia 30 tahun itu berharap, dengan adanya penghargaan tersebut serial drama atau sinetron Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Kadang, drama seris itu dilihat sebelah mata, ujarnya. Jadi dengan adanya wart ini, ini memotivasi kita membuat drama seris yang lebih baik dan lebih baik lagi, pungkasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.